Kepulangan si bocah ajaib, detik-detik pemain keturunan tiba di Indonesia Dukung timnas U17 Indonesia Presiden AFG, puji skuad Garuda Asia Serius lah, dipuji oleh Presiden AFC Piala Dunia U17 2023, turut mengundang komentar Presiden Konfederasi Sepak Pula Asia AFG, Saik Salman bin Ibrahim Al-Khalifa Sebagaimana diketahui di Piala Dunia U17 2023, Asia akan mengirimkan 5 wakilnya termasuk Indonesia sebagai tuan rumah Sementara 4 wakil lolos via kualifikasi sebagai semifinalis Piala Asia U17 Saik Salman pun memberikan dukungan kepada wakil Asia tersebut Meski mendukung Jepang yang layak meraih gelar juara Namun Saik Salman meyakini timnas U17 Indonesia Aswan Pima Sakti juga akan bersinar di ajang bergensi tersebut Atas nama AFG, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Jepang karena menciptakan sejarah dengan gelar Piala Asia U17 keempat mereka Kita juga perlu memuji Korea atas kegiatan dan tekad mereka di final yang menawan Bersama Iran, Uzbekistan, dan turun rumah Indonesia Saya yakin mereka akan bersinar di panggung dunia akhir tahun ini Ucap Sheikh Salman Ada pun untuk drawing Piala Dunia U17 saat ini sudah keluar pembagian potnya Timnas Indonesia U17 dan Jepang masuk ke pot 1 Lalu Korea berada di pot 2 Sedangkan Iran serta Uzbekistan berada di pot 3 Drawing ini direncanakan pada Agustus mendatang Baru akan ditentukan Indonesia dalam grup bersama dengan negara mandi Pemilihan pemain keturunan hingga menggandeng beberapa pelatih ternama Juga dilakukan guna mampu berbicara banyak di Piala Dunia U17 2023 Untuk itu mari terus berhimpungan untuk Timnas U17 Indonesia di ajang kelas dunia tersebut Harus melakukan tanggung jawab yang sangat berat ya Menjelang Piala Dunia bahwa Indonesia memiliki talenta yang tak kalah luar biasa Betul, tak dapat dinafikan Fakta menarik Piala Dunia U17 2023 di Indonesia Fakta menarik Pertama, turnamen pertama setelah 4 tahun vakum Dikutip dari laman resmi FIFA, turnamen Piala Dunia U17 yang terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2019 lalu di Brazil Pada tahun 2021, turnamen FIFA U17 ini sendiri dijadwalkan akan dimainkan di Peru Namun tertunda karena akhirnya pandemi COVID-19 Jadi setelah 4 tahun berlalu dari perhelatan terakhir, turnamen ini akhirnya kembali diselenggarakan di Indonesia Dalam catatan penyelenggaraan turnamen di bawah naungan FIFA, hidup sepak pula dunia tersebut terakhir kali mempercayai Asia Tenggara Untuk menjadi tuan rumah pada tahun 2012 lalu Kala itu FIFA menunjuk Thailand sebagai tuan rumah FIFA Futsal World Cup Jika dihitung hingga 2023, terdapat terentang 11 tahun hingga FIFA kembali mempercayai negara ASEAN sebagai tuan rumah Ketiga, Benua Asia dapat jatah lima kontestan Seiring dengan penunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah, keberkahan tersendiri juga didapatkan oleh Benua Asia Dilansir dari laman Induk Sepak Bola Asia yakni TheAFG.com Sejatinya, Asia hanya mendapatkan 4 wakil saja di pentas Piala Dunia U17 Yang akan diberikan kepada negara-negara semifinalis Piala Asia U17 Namun karena Piala Dunia U17 dihelat di Indonesia Bahkan skuad Garuda pun berhak tampil di putaran final Mendampingi Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Uzbekistan Berpeluang perkuat Timnas U17 Indonesia pemain Katar tiba di tanah air Oh, ini daripada Katar ya? Oke Kabar mengejutkan datang dari pemain berdara Indonesia, Abdurrahman Iwan Abdurrahman Iwan, nama dia Diketahui ada kemungkinan Timnas Indonesia U17 akan diperkuat para pemain keturunan yang bermain di luar negeri Wah, terbaik ni Para pemain resmora itu dinilai memiliki nilai plus karena mendapatkan ilmu dari sepak bola luar Tak heran sejumlah pemain muda berdara Indonesia yang kini berada di luar negeri dikabarkan tengah dipantau PSSI Dan juga netizen tanah air Cari semua yang berbakat ya untuk diserapkan dalam pasukan Ini Piala Dunia, kena buat betul-betul Oh, Doha Katar Oke Mereka menetap di Katar Sudah lama dah Sejak sejak lahir Abdurrahman Iwan sudah berada di Katar dan karenanya dia pun memiliki keluarga negaraan Katar Bahkan sejatinya Abdurrahman Iwan juga pernah dipanggil untuk memperkuat Timnas Katar U17 Kalau pernah dipanggil itu maknanya Abdurrahman Iwan pun menikmati ilmu di Akademi Al-Wagrah Pemainan dia bagus lah Pembilan yang apik sebagai back tengah juga membuatnya dipanggil Timnas Katar U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2022 lalu Sudah beberapa kali dipanggil Menariknya Abdurrahman Iwan terlihat memilih pembela Katar Kala itu pernah tidak dilirik oleh PSSI Yang bertalentar Meski begitu tampaknya PSSI kini mulai melirik Abdurrahman Iwan Hal itu dimulai dari kehadiran Abdurrahman Iwan di Indonesia sejak akhir Juni lalu Dalam postingan di akun Facebooknya Abdurrahman Iwan menuliskan Alhamdulillah sampai di tanah air tercinta Hal tersebut tentu merupakan sebuah kode Bahwa sang pemain akan membela Timnas U17 Indonesia Di ajang Piala Dunia U17 mendatang Alright guys so itulah dia ke pulangan si bocah ajaib Diti-diti pemain keturunan tiba di Indonesia AFC Dukung penuh Timnas Under-17 Video ini adalah daripada YouTube channel Garuda Space Daripada kalian semua boleh mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini guys Link yang aku sediakan di ruangan description Jadi tiba ini Salah seorang bocah ajaib Yang dipanggil oleh negaranya Untuk menjalankan tugas Pada Piala Dunia U17 Alright Jadi lebih kurang macam itulah Yang pasti beliau adalah seorang pemain muda yang sangat-sangat berbakat Dan telah menetap lama di Qatar bersama keluarga beliau Jadi macam aku cakap Memang aku sendiri pun tak sangka Begitu ramai Pemain-pemain muda Yang bertalinta Daripada Indonesia Yang bermain di klub-klub yang bagus di luar negara guys Aku sendiri pun mula-mula tak percaya guys Tapi Tapi bila dipanggil seorang-seorang dan ditunjukkan Seorang-seorang pemain yang berbakat Under-17 Aku macam wow Agak Agak kaget lah Jadi aku yakin Pada pemulaan Piala Dunia nanti Pada perlawanan Piala Dunia nanti Under-17 Yang akan berlangsung di Indonesia Timnas Indonesia Under-17 Akan menyediakan Satu squad yang Sangat-sangat hebat Untuk memberi tentangan yang sengit Kepada Negara-negara yang lain Negara-negara sepak Bola yang lain Yang mempunyai Level yang lebih tinggi Berbanding dengan negara-negara di Asia Tenggara Jadi aku berharap PSSC Dapat Menyediakan Skuad Timnas Indonesia Under-17 Yang Penuh Dengan pemain-pemain yang hebat Hebat Jadi Aku pasti Raya Indonesia pun Berfikiran yang sama seperti aku Inginkan Sebuah pasukan Muda Under-17 Yang mempunyai Pemain-pemain yang kuat Betul tak guys Sebab ini Piala Dunia Ini bukan Biasa-biasa punya Pertandingan Ini bukan kaleng-kaleng Ini adalah Piala Dunia Jadi Aku tertunggu-tunggu Siapakah lagi Pemain muda yang berbakat Yang akan dipanggil Untuk dibawa pulang ke Indonesia Untuk persediaan Piala Dunia Under-17 Jadi tak apa Aku akan tunggu Berita yang selanjutnya Pada Timnas Indonesia Under-17 Semoga berjaya di Piala Dunia nanti InsyaAllah Ok guys Aku rasa sampai di sini saja video aku pada kali ini Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang Assalamualaikum Bye-bye